Pemirsa Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI menargetkan pengembangan rumah sederhana tapak sebanyak 100.000 unit tahun depan. Sebanyak 50% dari target akan dikembangkan di Jawa sedangkan sisanya tersebar, terutama di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Ketua Umum APERSI, Edi Gaveno, mengaku dengan tidak adanya regulasi yang menghambat pihaknya optimistis bisa memenuhi target pengembangan pada tahun 2014. Apalagi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak tahun depan. Hanya saja rencana kenaikan harga rumah bersubsidi mulai tahun depan bisa menimbulkan efek beragam. Di satu sisi, akan menghambat penyerapan unit properti akibat merosotnya daya beli masyarakat, meski kenaikan itu menjadi berkah keuntungan buat pengembangan. Sebelumnya, APERSI merevisi target pengembangan rumah sederhana pada 2013 dari 80.000 unit menjadi 60.000 unit. Revisi sejalan makin mahalnya harga tanah, regulasi, dan kenaikan harga BBM.